Podcast Kentongan Bagaimana sebagai warga negara itu kita juga paham, kita punya peran penting loh. Nah disini akhirnya fungsinya jurnalistik dan mungkin spesifiknya jurnalisme damai. Halo pendengar setiap podcast Kentongan, pada episode ini ada 5 Sri Kandi yang akan berbincang-bincang mengenai praktik-praktik terdamaian. Ada Linda Bustan, seorang pegiat interfaith dan dosen di sebuah universitas di Surabaya. Ada Fiona Wijaya, PNS dari sebuah kementerian. Deska Natalia, jurnalis sebuah kantor berita nasional. Ada Ponsoli Siregar, pegiat pendidikan warga di sebuah NGO. Serta Peratif Febri, pegiat hukum dan HAM. Selamat menyaksikan dan pastikan dulu kamu sudah like dan subscribe channel ini. Satu kali itu pernah di Jawa Tengah nih ya, jadi lagi penelitian. Lalu kemudian mewawancarai pejabat publik. Maksudnya ini kepala ini, kepala desa. Nah, lalu beberapa waktu sebelumnya di tempat itu akan ada kegiatan keagamaan yang akan menggunakan fasilitas publik. Ini jalan yang butuh berkilometer gitu, berpuluh-puluh kilometer. Nah, kemudian ini yang akan mengadakan event itu bukan yang ini ya, bukan agama mayoritas. Nah, ini kan menarik ya. Lalu kemudian jadi perdebatan tuh. Boleh nggak, bisa nggak, lalu bagaimana gitu. Nah, akhirnya tentu ada pertentangan. Tapi pejabat publik ini, seorang perempuan ya, perempuan yang menjadi pejabat publik lalu mengeluarkan kebijakan yang saya pikir menarik sekali. Lalu mengizinkan. Dalam diskusi dengan para pengunggu keagama, akhirnya beliau mengizinkan itu dijalankan gitu. Ritual keagama itu dijalankan dan menggunakan fasilitas publik, jalan dalam hal ini. Nah, lalu kemudian saya tanya, Ibu gimana, kok bisa, kok berani dalam memutuskan itu, sementara kan tantangannya banyak. Nah, ini yang saya kaget gitu ya, bahwa jawaban beliau begini, loh itu kan memang haknya warga negara. Itu kan berdasarkan konstitusi, bahwa memang setiap orang berhak untuk menjalankan agamanya atau kepercayaannya. Saya baru, saya pikir kan sama ini slogan ya, kan kalimat itu sering diucapkan oleh pejabat publik, tapi cuma slogan, tapi Ibu ini enggak dilakukan. Nah, lalu kemudian saya juga bertanya kepada mewawancarai dari pemimpin agama yang lain. Terus saya tanya, bagaimana pendapat Ibu juga nih ya, bagaimana pendapat Ibu untuk adanya kegiatan itu. Terus kata aja begini, iya sih, secara iman percaya kami ya itu agak mengganggu gitu. Tetapi, karena kan memang hak warga negara kan, untuk bisa melakukan ibadahnya itu sesuai dengan kepercayaannya. Jadi ya, mau gak mau ya kita harus membiarkan. Saya pikir, wow, bayangkan ini, jadi ketika pemimpin agama itu, dia paham konstitusi, bukan sekedar slogan, tapi dilakukan, dan itu jadi menarik. Nah, lalu kemudian di kesempatan lain juga, jadi pemimpin agama yang lain, itu juga bilang, loh enggak, malah kami mengizinkan dalam arti bahwa memang itu hak semua warga negara untuk bisa melaksanakan iman mereka atau ritual keagamaan mereka selama ya. Maksudnya tetap bagaimanapun itu ada adjustment lah ya, bahwa yang menyegarakan juga paham, tidak berlebihan, tapi juga yang lain juga bisa mengizinkan. Nah, ini menarik kan? Jadi, yang namanya memahami konstitusi itu bukan sekedar slogan, tapi betul-betul hadir gitu, di antara para pemimpin, dan itu jadi. Eh, gimana tuh menurut kalian nih? Aku, Dan damai jadi nyata ya. Gimana tuh menurut kalian? Aku tuh suka banget cerita-cerita kayak gitu, dan emang sebetulnya tuh konstitusi, itu kan jelas ya, konstitusi kita tuh salah satu bentuk hukum yang bertujuan damai, mewujudkan damai, pelindungan hak itu ya untuk tadi mewujudkan damai yang ketentraman, kesejahteraan. Nah, sebetulnya PR kita tuh bagaimana mereproduksi gitu ya, aturan-aturan di tataran pelaksana, baik undang-undang, perda, yang juga semangatnya tuh kayak konstitusi, semangat damai. Kadang-kadang sekarang yang sering kita lihat justru, kadang-kadang aturan tuh kayak lebih serem gitu loh, kayak kalau udah ngomongin hukum tuh ujungnya pasti hukuman gitu, penjara, pendekatannya keras, kayak tadi tuh ya aku baru beli pecel ayam, terus tukang pecelnya cerita, emang sih ini kan lagi PSBB, nggak boleh makan di tempat kan, terus katanya dia ketangkep, bukan dia deh temannya di daerah lain, ketangkep satu PP, ada orang lagi makan di situ, apa yang dilakukan guys, kalau menurut aku ya, sebagai seorang anak hukum, sebetulnya kalau perspektifnya tuh pengennya damai tadi, sebenarnya cukup dikasih tau aja gitu, atau dibubarin gitu, eh nggak boleh makan, nggak boleh makan gitu. Ini yang terjadi sampai ke gerobak-gerobaknya diangkut, dan akhirnya bapak itu nggak bisa kerja lagi, sampai tadi si bapak itu ketakutan gitu ya, sambil bungkusin ayamku gitu, dia ngomong, iya nih, serem nimbak gitu, disini lagi kayak banyak razia-razia, saya mau pepe gitu. Nah jadi, sebetulnya ya, solusinya, kalau aja tadi ya, kita punya aturan yang semangatnya tuh kayak konstitusi, semangatnya tuh damai, melindungi, kemudian aparaturnya juga semangatnya tuh sama, seperti si penjabat publik itu gitu ya, pengennya untuk damai, dan bukan cuma sekedar untuk ngehukum, aturan tuh nggak cuma ada, hanya sekedar untuk ada gitu, tapi untuk tujuan yang lebih besar, pasti semuanya akan menjadi lebih sederhana. Dan itu aku rasa, hal yang harus terus diupayakan ke depan, dan emang lagi kita terus berbenah di, terutama di bagian perundang-undangan, supaya hukum tuh jangan sampai ada bagi dirinya sendiri gitu, tapi untuk tujuan yang lebih besar, yaitu perdamaian. Dan tampaknya memang ini ya, kayak gitu perlu diinformasikan ke publik ya, nah ini Deska nih, Deska gimana tuh secara jurnalistik itu bagaimana, mengupayakan supaya, contoh-contoh seperti ini nih, bahwa hukum itu tidak cuma sekedar ada, tetapi ketika dilaksanakan, efeknya besar gitu, bagaimana kota itu atau daerah itu atau lokasi itu jadi, jadi damai, jadi hak dan tanggung jawabnya bisa balance itu. Gimana tuh, jarang sekali kita dengarkan, diberitakan pejabat publik yang, bersikap seperti ini gitu loh. Yang lebih kering yang jelek-jelek itu kan berita. Sebagai baca koran tiap hari, kayaknya jarang tuh baca, yang kayak gituan tuh, gimana tuh Des, menurut lo sebagai jurnal? Karena emang jarang juga kan pejabat publik yang kayak gitu. Iya, sangat. Tapi kalau ada pun tidak diungkapkan, atau memang sengaja tidak dicari, kalau dicarikan ada tuh pasti ya? Iya. Mungkin memang tergantung akhirnya, si medianya mau mengangkat seperti apa ya. Karena kan sekarang, media masa juga berhadapan dengan media sosial. Bahkan banyak hal-hal yang udah dipublikasikan lebih dulu, di media sosial, baru diangkat ke media masa. Mungkin, mungkin di bayangan saya, kalau misalnya Cilinda akhirnya tadi ketemu, sama si kepala daerah yang seperti itu, terus nulis di Facebook, atau di medsosnya, terus viral, dan itu baru akhirnya diangkat ke media masa. Karena lagi-lagi, diseminasi aturan, yang Fiona sampaikan, menurut saya nggak, dibebankan seluruhnya kepada media masa juga. Karena secara teknis kan, ada masalah, sumber daya manusia juga, nggak semua media punya wartawan, di pedalaman mana, yang mungkin pejabat publiknya baik, menggunakan, atau menyeimbangkan, hak warga negaranya, dan juga, hal-hal lain, ya memang mungkin, pola pikirnya, bad news lebih menjual, dibandingkan good news. Tapi ini lagi-lagi asumsi ya. Nah, tapi itu dia, menurut saya, bukan hanya media masa, yang bertanggung jawab, untuk memberitakan, apapun, yang terjadi di masyarakat. Karena media sosial, juga punya peran. Dan bahkan, mungkin sekarang, lebih berperan media sosial. Karena kan, sekarang kayak, banyak ya, sarjana WhatsApp gitu. Karena banyak, banyak info dari WhatsApp, WhatsApp group, terus ya, lebih dipercaya, dibandingkan media masa, yang akhirnya, sudah melakukan, fungsi jurnalistiknya, wartawan, yang udah, mimpiin, mungkin pejabat negara, nyalaan jam gitu. Lebih nggak dipercaya, gitu, dibandingkan, WhatsApp group keluarga, yang cuma dengan, asumsi-asumsi, dan forward-forward, dari orang-orang, yang entah itu siapa. Tapi lagi-lagi, itu tantangannya kan, di situ, dan bagaimana, akhirnya media masa, menyajikan produk jurnalistik, yang benar-benar, objektif, dan bisa dipegang, kebenarannya. Tapi lebih lagi, akhirnya, mengambil kepercayaan, dari, si pembaca, ataupun masyarakat, walaupun literasi, kita masih rendah, karena, banyak hoax-hoax, yang berkembaran, di media sosial. Oh ya, ngomongin hoax, dan media sosial, jadi ingat, bagaimana, ada film, dokumenter, yang di Netflix, belakang ini, lagi rame, namanya, Sosial Dilema. Jadi, itu, meng-capture, kondisi, kehidupan, masyarakat, dengan, media sosialnya. karena, wawancaranya itu, wawancara, para petinggi, Twitter, mantan, petinggi Twitter, Facebook, dan, medsos-medsos lainnya, kayak gitu, dan, di sana, akhirnya, memang, engineering mereka, adalah, mengambil, bagaimana, sebisa mungkin, para pengguna media sosial itu, mendapatkan, fakta, bukan fakta sih, informasi, yang sesuai dengan, kesukaan mereka. Kalau misalnya, ada orang yang suka, Pancasila, gitu, terus berarti, keyword Pancasila itu, akan, di engineering, dan akan terus-menerus, tampil di timeline-nya mereka. Tapi, ada yang suka sama, kekerasan, kayak gitu, akan terus-menerus, kekerasan yang tampil, dari, diri mereka. Akhirnya, forum diskusi, yang seharusnya, mendapatkan, akses yang sama, atau fakta yang sama, kayak gitu, akhirnya, nggak balance. Karena, yang satu, melihat Pancasila, yang satu, melihat kekerasan, yang satu, melihat, damai, yang satu, melihat, hal-hal yang lain, kayak gitu. Dan, engineering itu, dilakukan oleh, artificial intelligence, dan akhirnya, mengambil, ruang-ruang, ruang-ruang, rasionalitas, dari, pengguna media sosial, di Amerika. Bahkan, di sana, di bilang, akhirnya, ada aksi-aksi kekerasan, yang, membuat, orang-orang, benar-benar, klas secara fisik. Nah, di sini, akhirnya, fungsinya, jurnalistik, dan mungkin, spesifiknya, jurnalisme damai, fisik jurnalisme, untuk, akhirnya, membuat, satu produk jurnalistik, yang, lebih menarik, tapi, juga, akhirnya, lebih mendalam, dan, juga, akhirnya, bisa, nyajikan, hal-hal, yang, emang, lebih banyak, bisa dicontoh, kayak gitu, lebih berdampak, pada, masyarakat. Tapi, emang, ini, sekarang, head-to-head-nya, bisa, media masa, ber-head-to-head, berhadapan, dengan media sosial, walaupun, sebenarnya, bisa juga, media sosial, itu, meng-engineering, atau, memviralkan, hal-hal yang baik, dari media masa, tapi, kita, butuh, metode, yang, yang, emang, bisa saling, mendukung, kayak gitu, antara media masa, dan media sosial. Tadi aku tertarik deh, Deska bilang, jangan hanya, kayak, tanda kutip tuh, membebani media, gitu, karena, tenaganya media pun, nggak sampai ke padalaman, kadang-kadang, informasi kayak, baik seperti Cilanda tadi, nggak tersampaikan, gitu, bahkan, tantangannya kan, head-to-head, misalnya, media sosial, sama media yang, apa namanya, media pada umumnya, gitu ya, media. Nah, aku jadi terpikir, kayak pentingnya, tadi, Cilinda bilang, soal, cerita-cerita itu, berarti penting juga tuh, diceritain di media-media sosial, pentingnya kita, punya tools itu, kita gunakan, gitu. Itu tuh masuk kayak, ranah partisipasi warga, nggak sih, Tui? Iya sih. Apa gimana menurut Cui? Iya tadi, kayak yang Deska bilang, gitu ya, maksudnya, tadi dari, ceritanya Cilinda, ceritanya Ona, gitu, dan ceritanya Deska, gitu, sharing soal, misjournalism, itu kenapa menurutku, dalam membangun, konstruksi negara yang damai, dan dalam, penerapan, atau, operasionalisasi, atau implementasi hukum, yang bertujuan damai, itu nggak bisa sepihak, gitu. Artinya, ada peran negara, dan ada peran warga negara. Makanya, aku selalu, ngomong di segala kesempatan, itu soal smart citizen. Kalau pakai bahasa Indonesia, warga negara yang cerdas, gitu. Bagaimana, sebagai warga negara, itu kita juga paham, kita punya peran penting, loh. si jempol kita yang kecil ini, yang cuma dua ini, gitu ya, ini sangat punya peran dalam membentuk negara. Nah, itu bagiku ya, peran warga negara jadi sangat penting, yang pertama. Nah, yang kedua, bagaimana seluruh angle, baik itu media, hukum, ataupun bahkan ketika melakukan peran sebagai aparatur sivil negara, itu seluruhnya, gitu ya, seluruhnya itu ditujukan untuk memanusiakan manusia. Harusnya kayak gitu sih perspektifnya. Jadi, udah deh, gak perlu rumus yang ribet-ribet, gak perlu rumus yang, harus gimana ya, gue harus gimana, gak usah. Jadilah sesama untuk sesamamu, gitu. Memanusiakan sesamamu aja, gitu. Jadi, jangan berharap, ah dia gak kayak gini, kok gue gak menerima ini, gitu. Ah, tapi gak ada berita baik. Eh, come on, kalau gak ada berita baik, buatlah berita baik, gitu. Karena, ya itu tadi kan, perdamaian dari kita, gitu. Kita yang mengupayakan perdamaian itu, kayak misalnya, ada sebuah kecelakaan, di depan mata kita. Kita kan bisa tuh di medsos, memilih angle mana, gitu ya. Dan memilih angle, memberitakan, woy ada kecelakaan nih, parah banget si pelaku nih, misalnya rasisme, dan lain sebagainya, gitu. Atau, dengan medsos kita bilang, ada kecelakaan di jalur sekian, butuh pertolongan, segera. Itu medsos, the power of medsos, gitu kan. Maksudku, ya, mari kita bijak bermedia sosial, menurutku sih, gitu. Dan, dalam perspektif hukum, gitu ya, ayo, aparat penegak hukum, sadari bahwa hukum itu ada, bukan untuk menghukum, dalam artian, membuat menderita, bahkan ketika orang itu adalah pelaku, bukan. Tapi untuk merestorasi, gitu, bagaimana seseorang akhirnya bisa pulih, fungsinya di tengah-tengah masyarakat, membawa damai, membawa kebaikan, gitu, memanusiakan dia, gitu. Jadi, begitu juga dalam peran laki-laki dan perempuan, ketika kesetaraan itu ada, ada kedamaian di situ. Nah, menurutku sih seperti itu, ya. Dan, banyak sih sebenarnya upaya yang bisa dilakukan, Pu. Aku, aku tertarik banget waktu Twi bilang, apa namanya, alih-alih, menggunakan media kita dengan hal-hal, kebijakan untuk memilih angle, itu tertarik dan itu kayak nyambung dari DSK, jadi kayak menuntut tanggung jawab, selama ini kan supaya tidak timpang, hanya membebankan pada media, padahal head-to-head dengan media sosial, kayak gitu. Jadi, kita pun berperan itu bentuk partisipasi warga, yang kayaknya aku merasa apalah aku ini, gitu ya, tapi ternyata, thank you loh, Wih. Iya, Pu, sama-sama. Sekarang kita sering gak sadar sama hal-hal sederhana. Benar, benar. Atau mungkin, atau Cilinda nih, sebagai dosen yang udah lama, gitu kan, maksudnya udah berpengalaman, gitu. Mungkin bisa kasih, apa ya, masukan-masukan, apalagi ya, yang bisa dilakukan untuk mengisi ruang-ruang kita, atau kepala kita, dengan hal-hal yang baik, gitu. Mungkin bisa kasih tips-tips, Ci, kita kan pengen tau juga ya, pengalaman-pengalaman di pendidikan, begitu. Nah, mungkin menurutku ini kali ya, Pu, nambahin dikit, boleh-boleh. Kan kayak di lagi COVID-COVID, begini gitu ya, selain media sosial, gitu, menurutku udah banyak sih, kayak, contohnya ini contoh, tapi bukan berarti ini satu-satunya yang benar, gitu ya. Contoh kayak gerakan, memasukkan ke media sosial, tentang, Bapak Gojek, yang melindungi Pizza Hut itu, gitu. Gerakan waktu itu memberikan tips kepada, apa namanya, kok tadi nyebut merek, maaf, sorry, sorry, transportasi online, gitu ya. Nah, maksudku, itu satu hal, tapi banyak hal lainnya, kayak misalnya tetangga kita. ini, aku masih menjumpai, ada satu keluarga yang, temanku, salah seorang teman lah, ayah ibunya baru meninggal, karena COVID-19. Tapi, yang terjadi adalah, Pak RT-nya, menyuruh dia dan adiknya, untuk gak boleh stay di rumah. Huh? mereka harus cari tempat lain, untuk isolasi mandiri. Nah, maksudku, harusnya, untuk mengupayakan kedamaian, di masa COVID-19, ayo, siapa tetangga kita yang kena COVID-19? Ayo kita bantu, kita support, jangan stigma. Iya. Manusiakanlah dia. Karena kalau boleh memilih, dia juga gak mau kali kena COVID-19. Apalagi lagi kedukaan. Itu kan gak manusiawi. Nah, itu ku bilang, bagaimana mengupayakan perdamaian itu, sesimpel memanusiakan manusia lain. Benar-benar. Gitu. Itu gak manusiawi sekali, baru kedukaan, tiba-tiba disuruh keluar dari rumah. Akan kayak gitu kan? Ini loh, yang Cilingga ngobrol di sesi kita yang kemarin. Apa tuh? Nah, yang ketiga itu, punya karakter, mau membawa damai. Benar-benar. Iya kan? Dan, ya kita harus sadar, maksudnya, kita ini manusia, hidup dengan sesama manusia. Jadi, melihat sesama itu sebagai bagian dari kita. Emangnya, jadi diingetin lagi nih. Dan, ini bu, bekerjasama kemanusiaan, juga jadi hal yang penting tuh. Ya, jadi, kan kalau, ya ini, sebuah idiom, peribahasa yang sudah lama kita ketahui kan, lidi satu dua batang, mudah dipatahkan, tapi lidi satu ikat, sulit dipatahkan. Nah, maksudku, kalau kita bisa berkolaborasi, ada aksi-aksi kemanusiaan, di berbagai tempat, daerah, silakan, gitu. Maksudku, ini ruang tanpa batas, COVID-19 ini kan, karena media, gitu. Dan kita udah bisa dengan transaksi online, dan lain sebagainya. Jadi, kebaikan tuh sekarang, benar-benar borderless, dari batas. Iya, gitu sih. Jadi, menarik ya, maksudnya, itu damai tuh sebenarnya kan mulai dari diri kita tuh. Mulai dari diri kita, lalu kemudian, ada, berkembang, atau berlanjut, ke keluarga. Bagaimana damai dari diri kita, berpengaruh kepada keluarga. Dari keluarga ke tetangga kali ya, tadi ya. Iya. Tetangga ke tetangga, lalu tetangga jauh. Nah, dari tetangga jauh, baru mulai tuh. Jadi, jangan, jangan bermimpi kita, negara besar kan. Bisa dengan sederhana kan, dari diri kita. Tiap kali kita mau marah, kita langsung ingat. Eh, ingat loh ya. Jangan marah-marah gitu, atau, pahami dulu, kenapa orang berbuat begitu. Jangan langsung kita menghakimi, misalnya gitu kan. Nah, dalam tinggal bersama di rumah, kalau setiap anggota rumah tangga, kita punya sikap mental, begitu kan menarik kan. Jadi, tidak langsung menjudge, tapi memikir, mengapa ya. Nah, itu dimulai dari keluarga. Dimulai dari diri sendiri, dari keluarga, tetangga, dan berkembang. Wah, ini kuat dah ya bangsa kita, nggak tahu nih, menurut kalian terlalu teori. Satu, bagaimana nih, ini yang kalian nih. Supaya apa yang lebih baik itu bisa dilakukan. Bagaimana, dikonkretkan. Coba. Aplikat banget. Menurut aku sih, aplikatif banget, mulai dari diri sendiri ya, gitu, betul-betul. Dananya. Ya, karena aku pikir, kalau di hati kitanya, udah tadi ya, kita damai, kita punya karakter damai, mau jadi ASN, mau jadi jurnalis, mau jadi dosen, mau jadi ibur matangga. Kenapa? Karena, tadi gitu, value-nya udah damai, gitu. Sehingga, apapun yang dikerjakan, orientasinya pasti damai. Hasilnya pasti menuju pada perdamaian tadi. Cuman PR-nya gimana ya, bikin masing-masing kita ini punya karakter yang damai. Itu smart, mungkin jadi smart ibur matangga, smart reason, smart ya, smart people. Kayaknya, sebetulnya mau nambahin nih. Gimana, Des? Itu emang kendalinya tadi, di jempol masing-masing orang, kayak gitu. Tapi emang, lagi-lagi harus mewaspadai, bahwa, semua yang ada di medsos, atau timeline itu, di engineering, sama artificial intelligence, yang emang kayak udah, bisa mempolakan, apa yang sering kita lihat, kita cek. Jadi, mau gak mau, informasi yang kita dapatkan, dari medsos ya, itu akhirnya ngeliatnya sesuai dengan nilai-nilai yang kita miliki. Jadi, mau gak mau ya, cari cek, atau buka mata, buka pikiran seluas-luasnya, supaya gak punya persepsi yang itu-itu aja, kayak gitu. Dengan diskusi seperti ini kan juga, kita juga bisa saling melengkapi, gak cuma melihat dari satu sudut pandang aja. Benar, benar. Benar, benar sih. kan tadi, Deska bilang dari diskusi ini, kita belajar ngeliat sudut pandang yang lain, aku juga belajar dari sudut pandang, misalnya bagaimana soal regulasi, kebijakan publik, dari temen, dari ONA, misalnya yang kerja di kementerian, dari perspektif HAM dan gender, walaupun tadi, kita belum banyak bahas, tapi, Tiwi kan sempat mention soal kestaraan, dari media yang sudah Deska sampaikan, aku jadi mikir ya ya, is caring, tapi dalam hal media sosial, itu justru harus mawas diri, mawas diri. Bahkan dari Cilinda juga, yang aduh mengingatkan, supaya kita jadi pembuat damai, karakter damai, itu kayak menguatkan banget sih, dan aku benar-benar kayak terharu, khususnya di konteks tantangan bersama kita kan, COVID, ataupun tantangan luas itu, ya ini kita pembuat damai, supaya budaya damai itu ada, itu memang perlu diusahakan dari hari ke hari, lewat apa yang kita bisa, lewat lingkup kita, dan itu adalah kata kerja, seperti yang Tiwi bilang. Semoga, apa yang kita sharingkan hari ini, betul-betul, apa ya, kita jadi saling ingetin nih, kita jadi pembawa damai, jadi warga negara yang damai, mulai dari hal kecil, seperti yang Cilinda bilang, dari diri sendiri, dari keluarga, dari apa yang kita bisa, supaya damai yang kita impikan itu terwujud.